Para Bapak, Saudara-saudara, hadirin kaum muslim yang mulia. Tidak bisa kita pungkiri bahwa seluruh manusia yang hidup di dunia ini mempunyai masalah. Orang miskin punya masalah, orang kaya pun punya masalah juga. Orang yang tidak punya uang masalah, orang yang banyak uangnya pun masalah juga. Orang yang tinggal di kampung masalah, orang yang tinggal di kota-kota besar juga bermasalah juga. Orang yang tinggal di negeri yang miskin bermasalah, tapi orang yang tinggal di negeri-negeri yang kaya juga bermasalah. Jadi rakyat biasa masalah, jadi pejabat penguasa juga masalah. Kalau dalam ketentaraan, kopral bermasalah, jenderal pun bermasalah juga. Tidak bisa dipungkiri. Orang yang belum kawin punya masalah, yang sudah kawin pun masalah juga. Yang belum punya anak masalah, yang sudah punya anak banyak pun masalah juga. Yang tinggal di gubuk bermasalah, tapi yang tinggal di rumah-rumah mewah juga bermasalah juga. Allah SWT mengutus Rasulullah SAW untuk menyelesaikan segala masalah manusia. Masalah manusia dunia maupun masalah di akhirat. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk menyelesaikan masalah manusia, bukan membawa kekuasaan, bukan membawa jabatan, bukan membawa harta kekayaan, tapi yang dibawa oleh Nabi SAW adalah agama. Jadi agama ini diturunkan oleh Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia. Siapa yang mau mengamalkan agama, mentaati Allah, ikut cara Rasul, masalahnya akan diselesaikan oleh Allah SWT. Orang miskin kalau mau selesai masalahnya, tidak perlu jadi kaya. Sebab jadi orang kaya belum tentu selesai masalah. Tapi kalau orang miskinnya ikut agama, amalkan agama, pasti diselesaikan oleh Allah masalahnya. Setiap kita ingin kepada kehidupan yang baik, keadaan yang baik, ini akan tercapai dengan agama. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Barang siapa yang beramal soleh, yaitu taat kepada Allah dengan cara Rasul, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik akan datang kepada kita, bukan dengan harta, bukan dengan kekayaan, bukan dengan kemewahan, tapi dengan agama. Kalau kita amalkan agama dalam kehidupan kita ini, semua masalah kita diselesaikan oleh Allah SWT. Begitu juga kehidupan kita bermasyarakat, bernegara, kalau ingin masalah-masalah selesai dari masalah masyarakat, masalah penegaraan dan lainnya. Agama juga. Allah berfirman dalam Al-Quran, Andai kata penduduk suatu negeri itu, iman dan taqwa kepada Allah, kami akan bukakan kepadanya pintu keberkahan daripada langit dan bumi. Kemakmuran, kesejahteraan, keamanan akan tercipta dengan agama, dengan taat kepada Allah SWT. Maka Rasulullah SAW berjuang mati-matian memahamkan kepada umat betapa penting agama ini. Betapa penting agama ini untuk menyelesaikan masalah. Sebab manusia terkeliru, tertipu, mereka yakin dengan yang zahir. Misalkannya dengan berharta, dengan berkekayaan, dengan berjabatan, dengan pangkat, kehidupan akan nyaman, tidak hadirnya mulia. Fir'aun kaya raya, jabatannya tinggi, tapi tidak taat kepada Allah bermasalah hidupannya. Karun kaya raya, orang terkaya di dunia ketika itu, tapi tidak mau taat kepada Allah bermasalah hidupnya. Namrud juga raja dunia, Dia tidak taat kepada Allah bermasalah kehidupannya. Semua masalah-masalah datang kepada kita dari dia taat kepada Allah SWT. Bukan karena pendapatan kecil, bukan karena miskin, bukan. Yang menyusahkan kehidupan kita ini adalah dosa-dosa kita sendiri. Hadirin di Jakarta ada ungkapan kata, gubuk derita. Maksudnya, karena tinggal di gubuk, hidup menderita. Sebetulnya yang bikin menderita bukan gubuknya, tapi dosa-dosanya hadirnya. Orang yang berdosa itu, walaupun tinggal di gedung yang mewah, tetap hidupnya akan gelisah hadirnya mulia. Ketahuilah hadirnya mulia, semua kesusahan yang datang kepada kita ini, akibat daripada dosa-dosa kita. Allah SWT memberikan contoh yang gamlan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim AS dapat cobaan, karena hukuman bakar oleh Namruj, dimasukkan ke dalam api selama kurang lebih 40 hari 40 malam. Tapi karena Nabi Ibrahim orang yang taat kepada Allah, orang yang mengambahkan agama, di dalam api dibahagiakan oleh Allah SWT. Sejuk, nyaman, sejahtera, dapat makan, dapat minum. Masa di gubuk menderita. Nabi Ibrahim dalam api tidak menderita hadirnya. Karena bersih daripada dosa. Andai kata hidup kita lurus taat kepada Allah, dalam gubuk pun akan dibahagiakan oleh Allah SWT. Hadirnya mulia ini harus kita camkan, tanamkan geram hati ke keyakinan, dan beritahu dunia. Bahwa kebahagiaan bukan dalam kebendaan, bukan dalam kekuasaan, tapi dalam taat kepada Allah. Siapa yang tidak taat kepada Allah, akan celaka hidupnya. Dunianya apalagi akhiratnya. Kita bertanggung jawab atas perkara ini. Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak akan ada lagi-lagi ke dalam Nabi ke dunia, yang memberikan peringatan kepada manusia. Kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, beritahu kepada dunia, supaya manusia diselamat. Hanya dengan ikut cara Rasulullah, kehidupan kita akan aman, akan berteram, akan sejahtera, akan bahagiaan. Maaf hadiri, hidup kita bukan akan bahagiaan dengan modern, dengan ikut barat. Tidak ada janji Allah SWT. Tapi kalau kita ikut cara Rasulullah, janji Allah ada di situ. Allah akan berikan kepada kita kesuksesan, kebahagiaan. Maka kita beritahu perkara ini. Hadirnya mulia. Allah SWT berfirman dalam hadis kudsi. Ya'ibadi, ana urid, anta turid. Wala yakunu illa ma'urid. Wahai hambaku, aku punya keinginan. Kamu pun punya keinginan. Tapi akan berlaku keinginan aku, kata Allah. Bukan keinginan kamu. Wailan salam dalipi ma'urid. Fakaipatuka pima turid. Kalau kamu tunaikan keinginan-keinginan aku, maka akan tunaikan segala keinginan-keinginan.